Salah satu sunnah yang dianjurkan bagi umat muslim ialah berpuasa di hari Senin dan Kamis. Rasulullah s.a.w. bahkan terbiasa berpuasa sunnah di hari tersebut. Dalam sebuah dewayat Rasulullah menyebutkan bahwa hari Senin dan Kamis merupakan hari diangkatnya amalan. Oleh karena itu, pada hari Senin dan Kamis disunahkan untuk melaksanakan puasa. Amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang berpuasa hari. Tirmidzi Meski termasuk hal yang membedakannya hanya terletak pada niat puasa Senin-Kamis. Berbeda dengan puasa Ramadan, niat puasa Senin-Kamis boleh dilafalkan di waktu malam ataupun saat fajar terbit. Niat puasa Senin-Kamis Nawat usul umayau mal'itsnaini sunnatal lillahi ta'ala Artinya Saya niat puasa pada hari Senin, sunnah karana Allah ta'ala Niat puasa Kamis Nawat usul umayau mal'itsnaini sunnatal lillahi ta'ala Artinya Saya niat puasa pada hari Kamis sunnatal lillahi ta'ala Lebih membuat kamu bersimpati kepada orang yang memiliki keberuntungan di bawahmu dan mendorongmu untuk selalu membantu mereka 2. Menyahatkan tubuh Melakukan ibadah puasa dapat menyahatkan tubuh Hal tersebut sering dibuktikan secara medis bahwa puasa dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh Melakukan puasa juga dapat mengistirahatkan sistem pencernaan yang selalu melakukan tugas setiap harinya Saat berpuasa, mereka akan istirahat dan memulihkan energi kembali 3. Menjadi perisai dan penguat jiwa Menjalankan puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa-puasa sunnah Seperti puasa Senin Kamis, dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi kejiwaan seseorang Manfaat berpuasa juga dapat membantu dalam melatih kesabaran Menguasai diri, melatih diri dalam meredam hawa nafsu Serta dapat meningkatkan kemauan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT 4. Menjadi lebih disiplin Manfaat puasa Senin Kamis selanjutnya adalah dapat melatih seseorang untuk selalu disiplin dalam segala hal Hal ini Secara tak langsung kamu merasa Allah SWT selalu mengawasi setiap tindakan yang kamu lakukan Sehingga kamu akan selalu mawas diri dan menghindari segala hal yang dapat menimbulkan dosa dan dapat membatalkan puasa 5. Latihan melawan Manfaat puasa Senin Kamis lainnya adalah memberikan gambaran bahwa dengan melakukan ibadah ini Jalan setan untuk mempengaruhi jiwa dan tubuh manusia akan terhambat Kalau sudah begitu, hal ini dapat meminimalkan pengaruh-pengaruh saatan pada manusia untuk berbuat maksiat atau melakukan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Allah SWT Dengan begitu, kamu bisa meredam hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah SWT Demikianlah bacaan niat puasa Senin dan Kamis dan manfaatnya dari menjalankannya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!